Didukung oleh Tantangan ke depan tidaklah semakin mudah Baik dari sisi geopolitik Dari sisi ekonomi Teknologi Iklim Semuanya semakin rumit Dan penuh dengan ketidakpastian Di sisi lain Pelaksanaan tugas Polri Juga sangat berpengaruh Terhadap ketahanan bangsa Dalam menghadapi beragam tantangan Serta daya saing kita di tengah kompetisi global Sehingga ke depan Polri harus Semakin lincah Harus Semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis Harus menjadi cooling system dan berkat kebenekaan Dan kami terus berkomitmen untuk membuka ruang kritik Saran serta aspirasi Dalam rangka evaluasi dan perbaikan organisasi Sehingga dapat terus melakukan setapak perubahan Demi mewujudkan Polri yang dicintai Sesuai harapan masyarakat Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia Kami berkomitmen Untuk menjadi bayangkar Yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat Bangsa dan negara Untuk kemajuan Indonesia Pemirsa ekonomi inklusif merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia Dengan memperluas kesempatan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Hal ini penting untuk memperkuat bonus demografi Dan mencapai Indonesia emas tahun 2045 Terwujudnya ekonomi inklusif membutuhkan kepastian hukum Penegakan hukum dan keamanan yang kuat Lalu seperti apa komitmen Polri untuk mendukung percepatan ekonomi inklusif Kita akan segera membahasnya bersama Kepala Biro Monitoring dan Evaluasi Staff Perencanaan Umum dan Anggaran Polri Brigjen Pol Hadi Utomo Serta anggota komponas Pungki Indarti Selamat malam Pak Hadi Selamat malam Mbak Pungki Selamat malam Terima kasih terhadir di studio Metro TV Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Baik, saya akan ke Pak Hadi Terlebih dahulu Pak Hadi Tema hari bayangkan 2024 ini sangat spesial Karena kemudian mengangkat narasi dukungan pada ekonomi Apa sebetulnya yang melatar belakangnya Pak? Baik Terima kasih sebelumnya Juga selamat malam untuk para pemirsa Metro TV di mana saja berada Tentu di seluruh Nusantara ya Kalau kita bicara tema hari bayangkara yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu Ini tidak terlepas dari sebuah rencana kerja pemerintah yang sudah ditetapkan di tahun 2023 Perlu kami sampaikan bahwa rencana kerja pemerintah yang dijalankan saat ini Yang sedang berjalan itu ditetapkan di tahun 2023 Judulnya temanya adalah Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Lalu pertanyaannya adalah mengapa polisi tiba-tiba mendukung? Nah kira-kira begitu dong Polri adalah bagian dari lembaga yang ada di pemerintahan Kementerian lembaga salah satunya adalah Polri Tadi seperti yang dikatakan Pak Presiden Bahwa Polri memiliki peran yang sentral Nah kesentralannya salah satunya adalah kita mendukung Mendukung tadi yang Mbak sampaikan Kepastian hukum harus kita jamin Kemudian kelancaran kita jamin Kamtip Mas Nah kenapa kita harus menjamin Karena ada variable-variable yang mempengaruhi Geopolitik, iklim yang berubah Kemudian ekonomi Kalender Kamtip Mas kita Kemudian juga kita masih ingat Beberapa waktu yang lalu kita pandemi COVID Masyarakat kita belum sepenuhnya Terbangun kembali Seperti sediakala Ini perlu kita dukung Dan ini perlu dukungan kita Dalam bentuk apa? Menjaga dan merawat masyarakat Menjaga dan merawat masyarakat Dalam segala dukungan Yang seperti diamanatkan oleh undang-undang kepolisian Memberikan perlindungan Pengayuman Pemeliharaan Kamtip Mas Dan yang terakhir adalah penegakan hukum Itu adalah merupakan dukungan kita Kepada stabilitas ekonomi Stabilitas Kamtip Mas Dalam rangka mendukung Percepatan transformasi ekonomi Yang inklusif dan berkelanjutan Dalam rangka menuju Indonesia Mas Baik itu kita berbicara mengenai latar belakang ya Pak Selanjutnya kita berbicara mengenai peran Karena dukungan Polri presisi pada kegiatan Perekonomian ini kan dipandang sebagai Sebuah langkah yang tepat Terutama untuk mendukung gerak langkah Dari para pelaku ekonomi sendiri Nah ini perannya seperti apa? Spesifiknya Pak yang bisa dilakukan oleh Polri? Oke Ketika kita di Mabes Polri Menetapkan rencana kerja Polri Atau Renja Polri Di dalamnya adalah program-program Yang merupakan turunan dari Grand strateginya Polri Nah kita memiliki 34 polda 1.428 Satkar 508 Pores Yang tersebar di seluruh daerah Nah bagaimana aplikasinya pendukungan kita Pendukungan kita misalnya nih Yang lebih aplikatif lagi Presiden beserta jajaran pemerintah Kemudian menetapkan kawasan-kawasan ekonomi Kawasan ekonomi eklusif Ya yang berkelanjutan Itu contohnya adalah Pembentukan Mandalika sebagai Apa namanya ya Kawasan untuk motor Spot itu ya Dukungan Polri dimana? Kita bentuk melalui Kewenangan yang kita punya Kawasan Polres Mandalika Nah personel-personel yang berada di kawasan itu Adalah personel-personel yang memang kita latih Kita beri dia kemampuan Dengan dukungan anggaran profesionalisme SDM Untuk apa? Untuk lebih care Lebih humanis Dalam rangka Menangani di kawasan itu saja Kira-kira gitu Ini yang kalau tadi Mbak tanyakan kepada saya Apalagi aplikatifnya kayak apa Seperti itu Itu satu titik Kemudian di kawasan Danau Toba Demikian juga Kita tahu bahwa Pariwisata adalah sektor yang paling cepat Untuk kita kembali normal Karena disitu nanti ketika sektor pariwisata itu hidup Maka ada tukang ojek Maka ada tukang jual gorengan Dan penjual-penjual asongan yang lain Yang mana yang barang dijual itu mungkin dari UMKM Nah ini perlu keamanan Perlu ketertiban Perlu rasa aman Pak ojeknya juga membawa jalan-jalan Si Wisman tadi Wisatawan itu dengan aman Bisa menikmati kuliner dengan nyaman Bisa tidur dengan nyanyak Itulah peran kita Mendukung dalam rangka Percepatan ekonomi yang eklusif Sehingga Tidak ada lagi Permonopolian Nah Mau lebih dalam lagi Tidak ada lagi punggit disitu tentunya Masa ada punggit disitu Loh parkir Kalau parkir itu tidak ditertipkan Dan dalam hal ini Peran Polri Itu adalah akan mengganggu pendapatan Ya tentunya parkir Tidak bisa menjadi pendapatan Asli daerah Kalau PAD-nya daerah turun Berarti Ya akan berimpas pada pendapatan negara Akan turun juga Oke baik Pak Hadi Saya akan bergeser ke Mbak Pungki terlebih dahulu Mbak Pungki mengenai Tadi pernyataan dari Pak Hadi Dukungan dan peran Polri Terutama dalam konteks Dukungan terhadap ekonomi inklusif Tenggapannya Ya ini Kita sudah ketahui bersama ya Bahkan pada saat COVID Misalnya Polri ini Berperan aktif Dalam membantu pemerintah Tidak hanya Caranya untuk Mencegah COVID Terus kemudian Mengobati Ada tiga td ya Testing treatment Terus kemudian Apa namanya Tracing Tracing Tetapi juga Polri membantu Untuk meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Katakan misalnya Ada Empang Atau ada Cocok tanam Dan sebagainya Jadi Masyarakat itu Didorong Untuk melakukan Pemberdayaan seperti itu Pada diri mereka sendiri Nah kemudian juga Polri pada masa COVID itu Juga Apa namanya Dalam penegakan hukum Melakukan Tindakan-tindakan Yang Sifatnya Mencegah Jangan sampai Ada orang yang Memanfaatkan Situasi masa COVID Katakan misalnya Mereka menimbun Obat-obatan Menimbun Yang lain-lain Seperti itu Nah itu Dilakukan penegakan hukum Nah kemudian Pada saat sekarang Setelah COVID selesai Maka Polri kembali lagi Jadi Melakukan Upaya Untuk menjamin Keamanan Dan mencegah Kejahatan Sehingga ekonomi Berhasil bangkit Ekonomi kita kan Bangkitnya Sangat bagus ya Ketika dibandingkan Dengan daerah-daerah lain Nah katakan misalnya Prakteknya Dimana saja Misalnya Katakan di pelabuhan Itu ada KP3 ya Kemudian di Airport Ada polsek bandara Ada polsek pelabuhan Terus kemudian di mal Juga ada pospol Nah kemudian Di pasar dan sebagainya Nah itu semua Untuk mencegah kejahatan Sekaligus juga Penegakan hukum Termasuk juga Patroli keamanan Di jalan-jalan Nah ini kan Upaya untuk Polri Menjamin keamanan Sehingga dengan adanya Situasi yang aman Maka investasi Ekonomi itu akan meningkat Nah selain itu Kita melihat Program-program Anggota Polri Ada misalnya Babinkam Timmas Di Wilayah-wilayah Pedesaan misalnya Babinkam Timmas Membantu Masyarakat Untuk problem solving Katakan Disitu Ada Apa Tanah yang cocok Untuk digunakan Apa Buah naga Bertanam buah naga Nah Babinkam Timmas Menggunakan cara-cara itu Untuk meningkatkan Ekonomi warga Termasuk juga Saya Beberapa waktu yang lalu Datang ke Suatu Kampung Disitu Babinkam Timmas itu Mengajak Pensiunan Mbak Untuk bikin jamu Jadi dipasarkan secara online Ini kan luar biasa Jadi meningkatkan Ekonomi masyarakat Dan ini Partisipasi Polri Sangat Signifikan Mbak Bungki Komponas ini kan menjadi Bagian penting Dalam mengawasi Kinerja dari Kepolisian Dari hulu Hingga ke hilir Kita berbicara Tapi dalam konteks Aktivitas Perekonomian Nah ini pengawasannya Ataupun Komponas Mengawasinya ini Seperti apa Kami memberikan Pengawasan dengan Turun ke Polda-Polda Kemudian melihat Apa yang dilakukan oleh Polda-Polda Termasuk juga Kaitannya dengan Ekonomi Nah kami Misalnya selain Sebagai pengawas fungsional Melakukan pengawasan Juga memberikan Penilaian dan Memberikan reward Nah reward ini apa Dalam bentuk Kalau di Komponas Ada Komponas Award Nah dalam rangka Visitasi Kami berkunjung nih Di sebuah daerah Dan kebetulan pada waktu itu Bapak Bupati datang Bapak Bupati Menyampaikan dalam Pidatonya begini Ini ya Bu Pungki Kalau Polres ini Memperoleh Hadiah Komponas Award Maka Ini otomatis Memberikan pintu masuk Bagi investasi Untuk datang Ke wilayah saya Dan itu diakui oleh Pak Bupati Jadi kami pikir Itu yang bisa kami Lakukan untuk Membantu Polri Dalam kemudian Apa namanya Mendinamisir Perekonomian Di sebuah wilayah Seperti itu Oke baik Mbak Pungki Dan juga Pak Hadi Kita akan lanjutkan Kembali perbincangan Tapi kita harus ikuti Jodoh berikut terlebih dahulu Didukung oleh Pemisah kita akan lanjutkan Kembali perbincangan Pak Hadi Mengenai kegiatan ekonomi Ini kan memang tidak lepas Dari situasi keamanan yang kondusif Sehingga kemudian Para pelaku ekonomi Masyarakat Sebagai bagian dari Aktivitas Perekonomian sendiri Merasa aman Dan nyaman Untuk kemudian Beraktivitas Tentunya ini harus ada Peran Polri Tidak hanya dari hulu Tapi dari hulu Sampai kehilir Seperti itu Penjelasannya seperti apa nih Pak Hadi Jadi begini Di beberapa kesempatan ya Pak Presiden Kemudian mungkin Ibu Menteri Sri Mulyani ya Menteri Keuangan Selalu menyampaikan Kepada kita Kepada Polri Bahwa Pak Polisi Peran Anda itu Sangat sentral Di Di Tentang Apa ya Keperekonomian Indonesia ini Kenapa bisa demikian Kalau kita mau lihat dari Lingstra Kita lihat Lingstra dulu Lingstra ini berarti Ada lingkungan strategis Yang berasal dari luar negeri Perang Kemudian Kondisi geopolitik Dan segala macam Itu Berdampak Berdampak Harga menjadi naik Kemudian Apa Apas bermahal Kemudian nanti Tidak terbeli Kemudian Kalau ini Tidak kita Jaga Rawat Akan Menyebabkan Konflik Konflik Ya Bisa Perkelehan Bisa Kemudian Penjarahan Harga Tidak tergali Tapi itu Jauh sekalilah Nah Kenapa Kita juga tidak Oh Apakah kondisi yang aman Ini sekarang Berkat kita Ya tentu Berkat kita semua Nah Dukungan kita Dukungan kita itu Adalah Bagaimana Polri itu Tetap hadir Di dalam Kerangka Yang lebih detail lagi Misalnya Misalnya nih Sebuah Ada pertambangan Misalnya Perusahaan Pertambangan itu Tentu Memperlukan Ada Transportasinya Ada orang Yang harus Aman di situ Tinggal di situ Ini Kalau kita Tidak Berikan Rasa aman Kan Terganggu Kalau terganggu Berarti Tidak bayar pajak Kalau tidak Bayar pajak Berarti APBN Berkurang Kalau APBN Berkurang Berarti Apa Berarti kita Tidak bisa Membangun Artinya Bahwa Kepastian Hukum Pelayanan Kepada Publik Secure Orang-orang Yang memiliki Kontribusi Dalam bentuk Usaha Ini harus Aman Aman Dari segala Bentuk Ancaman Baik itu Psikologis Maupun Yang real Misalnya Tiba-tiba Tidak boleh Ada demo Misalnya Oke Kalau kita demo Kita hadir Kita berikan Penjelasan Bahkan Kita beri Pelayanan Anda silahkan Demo Tetapi Kegiatan Aktivitas Jangan sampai Terganggu Kalau terganggu Ini akan Berdampak Orang akan Tidak mau lagi Menanamkan Investasi ke Indonesia Cuma Kalau kita Ngeklaim Wah ini Orang Indonesia Datang Karena Kerja kelas Polisi Kok Ngonomen Akhirnya Kira-kira Gitu Tetapi Bahwa Kepastian Hukum Rasa aman Ketertiban Masyarakat Itu menjadi Sarap Bahwa Kenyamanan Berusaha Itu Kam Tipmas Dan Dan Itulah Bentuk Dukungan Kita Kepada Negara Untuk Selalu Kita Jaga Maka Di dalam Perencanaan Kerja Pemerintah Ini yang Kita Mintakan Anggaranya Untuk Melaksanakan Dalam Bentuk Belanja Barang Kekiatan Anda Ya Gaji Kita Tunjangan Kita Itu Maka Kita Wajib Hukumnya Mengaktualkan Bentuk Yang Sudah Digaji Dari Masyarakat Mengumpulkan Uangnya Tadi Dari Pekerja Ditambang Tadi Kemudian Dia Bayar Pajak Baik Pajak Perorangan Pajak Perorangan Dibayarkan Kepada Kita Kita Mendukung Itu Secara Real Baik Pak Adi Mengenai Indonesia Emas Di Tahun 2045 Mendatang Bagaimana Polri Memandang Pentingnya Bersama-sama Mendukung Momentum Indonesia Emas Tahun 2045 Ini Memang Lagi Pandemi Indonesia Emas Karena Memang Indonesia Emas Ini Kita Akan Rasakan Di Tahun 2045 Kenapa Di 2045 Tema Itu Kebetulan Indonesia 100 Tahun Kemudian Kalau kita Bicara 2045 Itu Tidak Bisa Lepas Juga Dari Lingstra Salah Satunya Adalah Bonus Demografi Nah Pertanyaannya Adalah Mengapa Polri Kok Ikut-ikutan Membicarakan Indonesia Emas Oh Iya Kita Terlibat Banget Bagaimana Indonesia Bisa Nanti Di 2000 Emas Di 2045 Kemudian Kalau kita Tidak Siapkan Kita Tidak Dukung Satu Satu Poin Yang Kita Bahas Adalah Menciptakan SDM Manusianya Kalau Kita Bicara Indonesia Emas Berarti SDM Harus Siap Kalau SDM Siap Berarti Sarana Prasarannya Harus Ada Nah Kalau Sarana Prasarananya Harus Ada Bagaimana Perjalanannya Bagaimana Ini Bisa Terlaksana Lagi-lagi Peran Kita Supaya Mereka Bisa Belajar Dengan Nyaman Berangkat Sekolah Dengan Nyaman Melaksanakan Aktivitas Dengan Nyaman Hadirlah Polisi Nama Nama Cita Hadirlah Polisi Disitu Itu Bentuk Dukungan Kita Jadi Kalau Ibu Menteri Keuangan Saya Pernah Diskusi Sama Beliau Kalau Indonesia Berhutang Kemudian Salah Satunya Untuk Membiayai Anak-anak Kita Sekolah Di Luar Negeri Itu Adalah Bentuk Penyiapan Kembalinya Apa Kan Tidak Bentuk Uang Bentuk Mereka Menjadi Sarjana Untuk Membangun Indonesia Di 2045 Yang Sekarang Lagi Berada Di Luar Negeri Sama Dengan Kami Kami Memberikan Ruang Publik Untuk Supaya Belajar Dengan Nyaman Ada Yang Mau demo Kita Beri Fasilitas Itu Bentuk Cuman Ya Baru Malam Ini Kan Kita Biasanya Kalau Kita Diskusikan Membahas Tentang Kejahatan Kriminal Maka Malam Ini Adalah Malam Yang Spesial Bagi Kami Kaum Kaum Perencana Oke Baik Saya akan bergeser dulu ke Mbak Pungki Karena kita akan kembali membahas mengenai pengawasan Mbak Pungki Ini dalam konteks tadi menjamin rasa aman, fairness, kesamahan hak dalam aktivitas ekonomi Pengawasan dari kompol nasi ini dirasa sangat penting nih Bu tanggapannya Ya Kami memang dimandatkan oleh undang-undang dalam hal ini undang-undang kepolisian dan juga sebelumnya di TAP MPR untuk menjadi pengawas fungsional Polri Sehingga kita harus memastikan Polri dalam melaksanakan tugasnya itu benar-benar melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum Nah untuk menjaga harga penting mas Nah oleh karena itu ini penting sekali kami selalu harus turun jalan terus kemudian juga kami mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat Dari media juga kami mendapatkan masukan dan ada penelitian-penelitian yang kami lakukan termasuk juga tadi penelitian-penelitian Terkait dengan bagaimana Polri itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Termasuk diantaranya misalnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi termasuk juga dengan membangun kawasan-kawasan ekonomi, kawasan-kawasan pariwisata Nah disitu juga kami melihat bagaimana peranan polisi Apakah polisi sudah benar-benar profesional, cukup dengan situasi Nah misalnya di wilayah turism itu poli anggota yang bertugas disitu juga mesti harus bisa bahasa Inggris misalnya Bagaimana mereka melayani turis-turis misalnya Kalau ada kejahatan maka harus cepat, jangan sampai misalnya turis-turis kemudian komplain di medsos misalnya Jangan sampai seperti itu Nah kami juga mendapatkan masukan-masukan dari pemerintah daerah Karena ini kan juga ada kaitannya Nah jadi kami juga mendorong pemerintah daerah juga mempunyai sikap untuk sama memberikan kesempatan atau memberikan peluang kepada poli Untuk bisa benar-benar menjaga lingkungan tersebut dengan baik Katakan misalnya kalau untuk patroli kadang-kadang kan butuh CCTV ya Jadi polisi kalau melihat CCTV sudah bisa tahu oh ini aman wilayahnya Nah kayak gitu kan nggak bisa polisi yang menyediakan Mesti harus pemerintah daerah Nah kemudian jalan-jalan supaya terang Nah itu juga pemerintah daerah Sehingga dengan seperti itu maka polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik menjaga keamanan Dan kemudian insya Allah tempat itu aman maka ekonomi akan tumbuh dan investor juga akan percaya pada kita Seperti itu Oke baik kembang mungkin dan juga Pak Hadi kita akan lanjutkan kembali lagi perbincangan Tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu Didukung oleh Dukung oleh Pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan bahwa Pungki mengenai hambatan-hambatan dalam perekonomian Di antaranya ada pungli, penyalahgunaan periziran usaha, monopoli dan mungkin beberapa hambatan lainnya Bagaimana kemudian komponas memandang beberapa penghambat ini dan apa yang harus dilakukan? Ya hambatan-hambatan itu mesti harus segera diberantas ya oleh Polri dalam hal melakukan penegakan hukum Kemudian juga untuk pencegahan itu kita melihat ada intelijen disitu terus kemudian ada satker-satker yang lain Nah dengan adanya situasi yang seperti ini mesti harus diproses dengan tegas Jangan sampai ada yang berani backup misalnya Terus kemudian juga hukumannya pasal-pasal yang dikenakan mesti pasal-pasal yang berat Nah Polri mesti harus cepat dan profesional ketika ada laporan Bahkan sebelum ada laporan misalnya perlu harus melakukan upaya-upaya pemetaan untuk mencegah hal tersebut Nah kalau kita melihat kaitannya dengan Polri sendiri ini kan SDM mesti harus excellent ini Nah jadi ini juga penting dilakukan pendidikan buat anggota khususnya terkait dengan penyidik Dan kemudian ini 2025 world class organization saya yakin Polri nanti ketika tahun emas akan mampu menjadi Polri yang profesional dan mandiri Oke baik Pak Hadi nih bagaimana upaya Polri memberantas punggli dan ini kemudian dikaitkan juga dengan tema Hari Bayangkara 2024 Narasi dukungan pada ekonomi Jadi begini Pak Punggli itu adalah sesuatu yang kalau kita bicarakan selalu orang pesimis ya Wah polisi mana bisa memberantas Bisa Jadi kegiatan pemberantasan punggli yang dilakukan oleh internal polisi itu sebenarnya sudah cukup banyak Sudah banyak ya Dari komponasi mungkin juga sudah ada tanya baik itu mulai dari perwira tinggi perwira menengah sampai sudah banyak Namun demikian kalau ini tidak kita laksanakan secara terus menerus tentu juga akan tidak ada nilainya ya Nah maka Masyarakat Masyarakat terutama 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 Di mana isinya adalah tahapan-tahapan kita yang akan kita lakukan dalam rangka mendukung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai Indonesia emas yang adil dan beradab. Oke, baik. Kita harapkan dengan adanya komitmen penuh dari Polri dapat mendukung percepatan ekonomi inklusif. Terima kasih Pak Hadi dan juga Mbak Fungkitlah berbicara bersama kami dalam prime time-nya untuk malam hari ini. Dan pemirsa perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam prime time news. Saya Fitri Megantara mewakili rekan Kevin Egan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Informasi, download Metro TV X10 sekarang.